Tim gabungan yang terdiri dari Polres Dumai, Bea Cukai dan Barres Krim Mabes Polri menggagalkan upaya penyelundupan sabu dari tangan tiga tersangka jaringan Malaysia di Dumai, Riau. Berikut tersangka, polisi menyita barang bukti sebanyak 14 kg sabu. Kepada petugas, ketiga tersangka mengaku hanya sebagai kurir yang menerima upah. Ada pun ketiga tersangka, yakni inisial FJ, OR, dan RN yang merupakan warga Dumai. Ketiga tersangka ditangkap tim gabungan di tempat persembunyiannya di daerah Lepin, Kota Dumai. Ketiga kurir sabu jaringan internasional ini sudah menjadi incaran petugas sejak kedatangannya dari Malaysia menuju Kota Dumai. Rencananya sabu seberat 14 kg ini akan dibawa para tersangka ke Medan Sumatera Utara sesuai pesanan dari Malaysia. Ketiga tersangka berindisial RG, OR, dan juga RN. dari ketiga tersangka kita berhasil mengamankan seperti yang rekan-rekan lihat di depan ini dan barang bukti yang lainnya ada 14 paket. Paket besar kurang lebih 1 paket beratnya 1 kg. Para tersangka sengaja menjadikan Dumai sebagai pintu masuk karena jarak tempuh yang tidak begitu jauh dari Malaysia. Terlebih, di Dumai begitu banyak pelabuhan tikus tidak terpantau petugas. Dari Dumai Riau, Ahmad Dyson melaporkan. Terima kasih.